Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan kathira Qiyiban mubarakah fi Allahumma salli ala muhammad Wa ala adi muhammad Saudara-saudaraku Pembahasan kita kali ini adalah tentang Memperlakukan Ari-Aribail Tersebar di kebiasaan kita sehari-hari Yaitu menanam Ari-Aribail Dengan berbagai macam ritual Ada yang memendam dengan Memakai lampu Mencucinya Menghanyutkannya Atau dengan berbagai macam cara Bagaimanakah cara memperlakukan Ari-Aribail Menurut ajaran Islam Apakah memang harus dipendam Apakah dibuang gitu saja Atau bagaimana Merawat placenta atau Ari-Aribail Termasuk urusan dunia Yang harus dikembalikan kepada ahlinya Menurut kedokteran Placenta atau Ari-Aribail Adalah organ tubuh ibu hamil Yang berfungsi sebagai saluran arus makanan Untuk orok Ketika ia masih berada di dalam rahim Manakala orok lahir Organ ini tidak diperlukan lagi Dan biasanya keluar bersama bayi yang lahir Hal ini dikarenakan fungsi yang harus dijalankan telah selesai Dan tidak diperlukan lagi di dalam tubuh ibu Oleh karena itu Hendaknya kita memperlakukannya Sebagaimana memperlakukan organ tubuh lain Yang sudah tidak berfungsi Iaitu menguburnya di dalam tanah Tanpa menggunakan tata cara khusus Maksudnya Agar placenta atau ari-ari bayi Tidak diaca-aca oleh binatang Dan baunya Tidak mengganggu orang lain Jangan pula dibuang ke air Karena itu mencemarkannya Ada pun riwayat Yang menerangkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk menguburkannya adalah lemah Redaksi adalah sebagai berikut Nabi SAW memerintahkan untuk mengubur tujuh hal dari manusia Rambut, kuku, darah, haid, gigi, kulit yang dipotong saat ikhitan, dan placenta atau ari-ari Hadis ini adalah hadis do'if Ada pun adat yang berkembang di sebagian masyarakat berupa pelarang placenta di laut Menggantungnya di rumah atau menguburnya beserta barang-barang tertentu Ditambah pemberian lampu dengan keyakinan Agar anak terjaga dari mara bahaya atau agar anak pintar Praktek dan keyakinan ini adalah hurafat Yakni meyakini dan melakukan sebab yang tidak terbukti secara syariah ataupun ilmiah Keyakinan seperti ini bisa menjadi syirik kecil atau besar Tergantung keyakinan si pelaku Apapun itu, adat seperti ini harus ditinggalkan Marilah, membiasakan diri dengan hal yang benar Sehingga kita meninggalkan sesuatu yang sudah biasa dan belum tentu benar Jazakum lau khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!